Ini saya buat presensi, ini yang kelompok berapa tadi ya, bentar saya cek dulu. Kelompok A ya, kelompok A nanti jam 11.30 sampai 14.10, yang belum presensi itu kelompok C ya, kelompok C kurang 2 kuliah, nah itu untuk presensinya saya nggak dapat. Kuliahnya saya free hari ini, jadi misalnya nanti setelah ini mau kuliah lagi untuk yang, ini yang C join juga. Mungkin untuk yang pencernaan juga bisa ya, yang belum kuliah pencernaan sekalian join hari ini. Oke, saya mulai untuk fisiologi ginjal dan cair tubuh ya, jadi sebetulnya untuk materi, Nefro-Urologi ya, itu terkait dengan ginjal dan salurannya. Nah, ini adalah tambahannya tentang cairan di dalam tubuh ya. Nah, jadi untuk cairan dalam tubuh, itu nanti yang akan kita bahas adalah cairan intrasel, ekstrasel, dan juga ada UDEM ya, edema. Nah, lalu ke ginjal ya, ginjal kita belajar tentang anatominya, lalu penbentukan urin oleh ginjal, regulasi beberapa ion, ada kalsium, kalium, magnesium, fosfat, lalu juga ada regulasi asam basanya. Nah, kita ke cairan intrasel dan cairan ekstrasel ya. Nah, cairan di dalam tubuh kita itu ada yang di dalam sel, ada yang di luar sel. Nah, pada orang dewasa, cairan ini sangat utama ya, cairan dan elektrolit itu menyusun 60% dari berat badan. Jadi, kalau berat badannya misalnya 50 kg, ya maka 30 kg-nya itu adalah berupa cairan air ya, cairan dan elektrolit. Nah, kita lihat ya, jadi dari tadi airnya itu 60%, dia terdistribusi di mana ya, jadi air di dalam tubuh kita 60% itu ada di intrasel, jadi di dalam sel itu, di dalamnya itu kurang lebih 40%. Jadi, kalau orang beratnya 70 kg, itu kadar airnya 28 liter, ya di sini disetarakan liter dengan kilo. Yang di ekstraseluler, ekstraseluler itu yang di mana ya, di kandung urin ya, terus ada di cairan pleura ya, terus ada di lambung, nah itu ada kurang lebih 20% ya, atau kurang lebih 14 liter. Termasuk juga yang di darah, darah kan cairan juga ya, nah jadi dalam rupa plasmanya itu kurang lebih 5%, ya jadi 3,5 liter. Jadi, darah kita kan 50 ml per kilogram berat badannya, jadi kurang lebih kalau beratnya 70 kg, 3,5. Nah, terus, setelah itu ada juga ini ya, tairan cerebrospinal ya, yang ada di otak ya. Lalu, Nah, lalu kadarnya berapa kalau pada orang dewasa ya, Nah, kadarnya kalau pada bayi, dilihat di sini ya, jadi bayi itu 77% isinya cairannya, sedangkan pada laki-laki dewasa ya, ini jadi 55%, jadi kadar airnya berkurang dari yang anak-anak sampai dengan dewasa. Dewasa pun berbeda antara yang laki-laki dan perempuan ya, yang perempuan 47%, yang laki-laki 55%, jadi paling banyak kadarnya adalah pada bayi ya, dibandingkan kalau dengan laki-laki usia 40-59 tahun, paling tinggi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Lalu untuk elektrolitnya, elektrolitnya itu dibagi menjadi elektrolit pembawa ion positif dan ion negatif ya, ion positif kationnya, lalu ion negatif. Nah, ion kationnya ini, yang ion positifnya itu kurang lebih ya, jadi kalau yang ada di plasma, ada plasma itu di darah ya, terus yang di intrasel, di dalam sel, terus ada di intrasisial. Yang bisa dilihat adalah kalau untuk natrium itu lebih banyak di ekstra selnya, di luar selnya ya, di dalam selnya sedikit, jadi di dalam sel itu natrium sedikit ya, tidak bisa terlalu banyak karena nanti bisa merusak sel ya. Lalu untuk kadar yang lain ya, anion ini klur ya, protein dan lain-lain, jumlahnya tercantum di sini. Lalu komposisi cairan tubuh ya, yang utama adalah cairan tubuh itu ternyata tidak hanya air, jadi ada yang terlarut ya, jadi ada yang terlarut di dalam air tersebut ya, rata-rata kalau air tadi jumlahnya sudah ya. Nah, komponen yang solutnya atau terlarutnya adalah komponen-komponen elektrolit ya, yang membawa ion kation dan ion anion, setelah itu ada juga komponen solut yang lain. Ya, misalnya yang non-elektrolit ada glukosa, protein ya, apa namanya, asam lemak ya, terus urea, dan itu juga terlarut. Fungsinya apa saja? Fungsinya tentu saja sebagai salah satu transport ya, baik itu makanan atau nutrisi yang lain. Lalu membantu metabolisme sel, ya, memelihara suhu tubuh. Lalu juga untuk, ini yang penting ya, mempermudah eliminasi, jadi air itu nanti menjadi sarana untuk kita membuang zat-zat yang tidak diperlukan di dalam tubuh melalui urin ataupun nanti melalui kulit ya, dalam bentuk keringat dan uap air ya, di paru-paru yang nanti kita akan bahas di insensible water loss. Nah, intake air ya, itu kalau dari minum kurang lebih ya, 1,5 liter per hari dari makanan, dari air hasil oksidasi, sekian jumlahnya. Dikeluarkan apa? Dikeluarkan dalam bentuk urin, 1400-1800 ya, lalu fesis hanya sedikit, lalu lewat kulit ya, dan lewat paru. Nah, ini, cairan ini ditambahkan ke dalam tubuh melalui dua sumber utama ya, jadi ada intake ya, intake makanan. Lalu juga ada hasil dari oksidasi karbohidrat, jadi kalau kita mengubah karbohidrat di dalam tubuh kita ya, akan ada hasil akhir H2O, itu yang juga menambahkan intake ya, Jadi, kalau semakin banyak karbohidrat yang diproduksi ya, atau yang diolah, yang disintesis karbohidrat, maka semakin banyak juga hasil H2O yang dihasilkan, sehingga totalnya kurang lebih 2300 mili per hari. Nah, ini kalau dilihat ya, ini orang normal, ini kalau heavy exercise, jadi exercise yang berat, olahraga berat ya. Nah, kalau dari ingestate ya, ini 2100 ya, normalnya. Nah, disini ya, kalau kita lihat ya, jadi sweat, keringat ya, sweatnya adalah 100, disini meningkat jadi 5000, kalau olahraga berat ya. Urinnya dari 1400, dia berkurang. Ya, karena apa? Dioptimalkan karena sudah banyak keluar lewat keringat ya, sehingga yang lewat urin dibatasi. Lewat paru-paru lebih banyak, karena kita hiperventilasi ya. Nah, sehingga pada saat output kita meningkat ya, dari 2300 ke 6600 ya, maka apa? Kita memerlukan cairan tambahan ya, sehingga bisa diperkirakan. Kalau kita olahraga berat, tadinya intiknya 2300 harus ditambah berapa, supaya disini seimbang ya. Nilainya 6600, berarti cairannya harus ditambah ya, sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Oke, terus, insensible water loss. Jadi, merupakan kehilangan cairan melalui kulit, melalui difusi, dan juga paru. Nah, untuk mengetahui insensible water loss-nya ini, IWL-nya ini dapat menggunakan penghitungan sebagai berikut ya. Jadi, kalau pada dewasa, itu kurang lebih 15 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk anak-anak ini hitungannya ya, 30 dikurangi usianya berapa, ini per cc per kilogram berat badan per hari. Nah, karena tadi penting untuk regulasi suhu ya, salah satunya cairan, maka jika ada kenaikan suhu, maka insensible water loss-nya jumlah ini ditambahkan dengan berapa kenaikan suhunya. Kalau kenaikan suhunya 38, maka ditambahkan 2 x 200, tambahkan 400 cc cairan, ya. Karena penting untuk regulasi suhu. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan elektrolit, ya. Usia jelas, usia jelas, jenis kelamin, ya, laki-laki, perempuannya, sel lemaknya, ya, stres, kondisi stres, maka ditambahkan juga sakit, temperatur lingkungan, ya, panas, dingin juga mengaruhi kebutuhan cairan, dan juga diet makanan, ya, terkait dengan apa? Pola makan kita, kalau banyak karbohidrat, maka kita airnya juga akan bertambah, ya. Nah, lalu sekarang, kalau tadi airnya, sekarang elektrolitnya, ya, jadi kekentalan cairannya, osmolalitasnya. Osmolalitasnya ini banyak, ya, jadi bisa dibantu oleh ini, ya, dipengaruhi oleh rasa haus, ya, hormon ADH, aldosteron, prosaglandin, gluko, kortikoid, ya. Nah, kita ke ginjal, ya, jadi ginjal ini letaknya adalah di dinding posterior abdomen, ya, retroperitoneal letaknya. Di luar rongga peritoneal, jadi tidak jadi satu tempat dengan usus, lambung, ya, tidak. Jadi, dia letaknya di belakang, di luar rongga peritoneal, ya, beratnya kurang lebih 150 gram atau satu kepalan tangan, ya, dibagi menjadi dua bagian. Bagian kortex dan medula nanti yang masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda, ya. Nah, setelah ke ginjal, turun lagi ke ureter, ya, dari ureter ke uretera, ya, sorry, ke kandung kemih. Nah, di kandung kemih ini kita lihat, ya, jadi di sini ada otot-ototnya, ada otot detrusor, jadi otot-otot dinding vesica urinaria. Setelah itu turun ke uretera, ya. Nah, uretera ini ada perbedaan antara yang laki-laki dan perempuan, pada perempuan ini lebih pendek, ya, pada laki-laki lebih panjang, dan dia melewati beberapa struktur, salah satunya adalah prostat. Nah, prostat ini adalah kelenjar, ya, kelenjar pada laki-laki, nah, dia ini pada bertambahnya usia, semakin lama bisa membesar. Nah, arah pembesaran adalah ke arah medial, ke arah ureteranya, ya, sehingga kalau dia membesar, makanya terjadi apa? Menyumbat di uretera, terjadi obstruksi, jadi urin yang ada di kandung kemih tidak bisa keluar ke uretera, ya. Nah, karena strukturnya yang lebih pendek pada wanita, maka angka kejadian infeksi saluran kemih pada wanita itu lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Kenapa, ya, karena jaraknya yang pendek, ya, dan berdekatan dengan anus, sehingga infeksi itu lebih mudah masuk ke kandung kemih, ya, daripada pada yang laki-laki, ya. Kalau pada laki-laki, jaraknya lebih jauh, sehingga resiko ISK-nya lebih rendah. Nah, ini, jadi kalau ada pembesaran pada prostat, ini kita lihat, ya, nah, ini harusnya aliran urinnya lancar, ya, nah, ini tidak ada sumbatan di area prostatnya. Kalau prostatnya yang besar pada usia yang sudah tua, ya, nah, ini akhirnya apa? Urinnya retensi, ya, kita sebut dengan retensi urin, ya, urinnya tidak bisa keluar karena tersumbat oleh prostat yang membesar, enlargement of the prostat, ya. Kita ke pembuluh darah, ya, jadi pembuluh darah itu di ginjal kita itu menerima 20% dari curah jantung, ya, kurang lebih 1200 mili per menit. Nah, darahnya masuk dari mana, ya, darahnya masuk dari arteri renalis, ya, dari arteri renalis ke percabangannya, arteri segmentalis, ya, setelah itu ke arteri interlobaris di sini. Ini, bercabang lagi menjadi arkuata, ya, setelah arkuata di sini masuk lagi interlobaris, ya, setelah itu masuk ke kapilar glomerulus, nih, ya, kapilar glomerulus. Nah, jadi setelah masuk ke kapilar glomerulus, ya, keluar, ya, jadi kalau yang masuk namanya arteriol aferen, masuk ke glomerulus, jadi arteriol aferen. Nah, setelah itu kembali lagi, ya, kapilar peritubular, ikut dulu ke peritubular, ya, mengikuti tubulusnya, setelah itu kembali lagi sama mundur ke belakangnya, interlobularis, arkuata, interlobaris, ya, radialis, segmentalis, renalis, ya, vena, renalis. Nah, jadi kembali lagi masuk ke vena. Nah, fungsinya ginjal apa yang jelas untuk mengatur jumlah cairan tubuh, ya, jadi supaya tubuh kita itu tidak kelebihan cairan atau tidak kekurangan cairan, ya. Lalu, mengatur kekentalan, ya, osmolaritas cairan ekstrasel, keseimbangan asam basah, dan ternyata juga ada fungsi endokrin, ya, karena adanya renin dan eritropoitin, ya, penting untuk pematangan sel darah merah, ya. Nah, unit fungsional terkecil pada ginjal itu kita sebut dengan nevron, ya, nevron. Unit fungsional ginjal yang terkecil. Kalau pada otot itu sarkomer, ya, jadi satu struktur yang dia bisa bekerja melaksanakan semua fungsi secara mandiri, itu kita sebut dengan unit fungsional. Nah, masing-masing ginjal itu 1 juta nevron, ya, sama seperti dengan sel jantung, sama seperti dengan sel otak, ya, bahwa ginjal ini tidak dapat membentuk nevron baru. Sekali rusak, ya, rusak, ya, sehingga kalau satu ginjal terusak semua. Pilihannya apa? Ganti ginjal baru, ya, transplantasi ginjal pilihannya, ya, enggak ada pilihan lain. Lalu dia ada dua komponen utama, yang pertama adalah komponen vaskular, pembuluh darah, yang kita sebut dengan glomerulus, yang kedua adalah tubulus, ya, jadi tubulus itu salurannya glomerulus ini pembuluh darahnya. Nah, ini glomerulus, ya, masuknya afren, masuk ke glomerulus, keluarnya afren. Glomerulus ini ditutup oleh satu kapsul, ya, bentuknya bulat seperti kapsul yang kita sebut dengan kapsula of bomen, ya, atau kapsula bomen. Nah, kapsul ini terus berlanjut, terus membentuk seperti lengkung-lengkung, ya, yang seperti pipa melengkung. Nah, ini diberi nama sesuai dengan fungsinya, nanti, ya, ada tubulus proximal, ya, lalu ada loop of Henle, leher angsa, ya, nah, setelah itu tubulus distal, tubulus kolektifus, tubulus koligentes, ya, yang terakhir. Jadi, ini nama-namanya. Nah, khusus untuk yang leher angsa ini, ini diberi nama, ya, descending of loop, ya, jadi yang ke arah turun, dan ascending of loop, ya. Glomerulus kalau dilihat dengan mikroskop elektron, gini, ya, dia jalinan-jalinan pembuluh darah yang bersatu, ya, ngerumpul di sini, ini masuknya afren, ini afren, ya. Nah, ini tadi, ini tubulus, ya, ini glomerulus, ya. Kalau kita zoom lagi, ternyata dia nggak cuma sendirian, cuma pipa-pipa aja, ya, ternyata banyak pembuluh darah yang mengikuti tadi. Nah, dari jenis nevronnya dibagi menjadi cortical nevron, karena diletaknya di cortex, lalu ada juga letaknya yang mendekati medula. Ya, jadi, juxta itu artinya mendekat. Jadi, juxta medulari nevron, ya, nevron yang mendekati medula. Nah, pada saat ini satu bagiannya di zoom, ternyata bukan cuma tubulus aja, banyak juga struktur pembuluh darah di situ, ya. Nah, sehingga apa? Karena banyak struktur pembuluh darah di sini, kita lihat, ya, pembuluh darah yang mengikuti tubulus, ya, terutama bagian loop of handlingnya di sini, ini. Nah, kita sebut dengan fasa rekta. Jadi, kalau nanti saya menyebutkan fasa rekta, teman-teman jangan bingung, ya, sudah tahu mana yang dimaksud, ya. Oke, sebentar, ya. Terima kasih. 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 tubuh, maka dia akan menjadi rapi-rapet seperti contoh yang bawah sehingga memastikan bahwa tidak ada cairan yang bisa lolos nah ini tubulus proximal, satunya lanjutannya, kalau merulus itu tubulus proximal tubulus proximal ini dia ada brush border jadi ada brush border, dia fungsinya lebih banyak untuk reabsorpsi jadi yang masih lolos tadi cara-cara di reabsorpsi lagi oleh tubulus proximal, lalu ada loop of handlers, nanti disitu ada banyak mitokondria terus selnya ini banyak yang ini, sel juxtaglomerular, jadi banyak sel yang tadi juxtaglomerular yang masuk ke dalam, huruf U tadi lengkung of handlersnya, bentuk U itu banyak sel itu tubulus di salis tidak ada brush border disini lalu ada yang terakhir tubulus colibentus, kurang lebih panjangnya untuk seluruh nevron 45 sampai 65 mikrometer nah ini, jadi ada 4 fungsi utama pada ginjal, kalau di pencernaan ada 4 fungsi juga motility, sekresi digesti, absopsi kalau disini ada filtrasi, reabsopsi, sekresi eksresi, ada sekresi, ada eksresi jadi berbeda sekresi itu dari ditambahkan ke dalam lumen ditambahkan ke dalam lumen itu sekresi kalau eksresi itu dari lumen ke eksternal, dibuang keluar itu namanya eksresi sebentar ya nah jumlah darahnya berapa yang masuk ke glomerulus ya nah yang masuk adalah dari total ya 5 ribu yang dipompakan di ginjal itu 5 ribu nah kita arena platformnya itu 1200 ya jadi kurang lebih 24 persen 1200 dibagi 5 ribu kali 100 persen jadi ginjal itu yang diolah darahnya itu 24 persen ya oke nah ini ya aliran darah tadi sebetulnya tadi kan 24 persen ya jadi blood flow-nya itu tiap 100 gram 100 gram jaringan maka kalau pada aliran ke otot kalau aliran ke otot itu cuma 3 persen ya sorry 3 mili per menit ya jadi sedikit sedangkan pada ginjal coba di situ paling besar ya jadi 420 jadi aliran darah setelah dipompak dari jantung ke seluruh tubuh itu yang masuk ke ginjal besar 420 dibandingkan organ yang lain jadi bisa dibayangkan beban yang ginjal untuk menyaring darah sebanyak itu tapi ya darah paling banyak itu di otot bukan di ginjal kenapa? karena ini per 100 gram ya ini masa otot itu lebih besar daripada masa ginjal ya sehingga secara total itu lebih banyak darah yang didistribusikan ke otot dibandingkan ke ginjal tapi jika dibandingkan per 100 gram maka lebih banyak di ginjal jadi nanti kalau ada soal jangan bingung jadi kalau per 100 gram ada glue per 100 gram maka dia di ginjal tapi kalau itu ke seluruh tubuh maka paling besar di otot sekelat di otot mengapa? karena otot masanya paling besar masa otot itu paling besar jadi kalau masa otot kita ginjal tadi kan 150 gram jadi kurang lebih kalau 420 per gram per 100 gram jadi kurang lebih hanya 600 sedangkan otot berapa itu per 100 gram kita kalau misalnya kalian beratnya 50 saja bisa jadi 20 20 kilo misalnya 20 kilo berarti kan 2000 2000 gram kalau 2000 gram x 3 sudah 6000 jadi lebih 600 jadi 20 200 x 3 600 itu kalau sekiraan kasarnya 60 jadi banyak kalau lebih banyak secara total di otot ginjal ginjal itu punya sifat autoregulasi jadi selama tekanan darah kita itu di 90 sampai dengan 200 itu ginjal itu bisa melakukan autoregulasi jadi tekanan darah yang bagus itu kan 120 120 per 80 itu bagus ideal sampai turun pun tekanan darah kita ke 90 ginjal itu masih bisa mentoleransi tapi kalau sudah di atas itu di atas 200 atau di bawah 90 maka ginjal sudah tidak bisa mentoleransi artinya apa sangat mudah terjadi kegagalan fungsi pada tensi-tensi tadi ini contohnya jadi aliran darah di ginjal tadi yang 420 tadi itu bisa dipertahankan kalau tensi kita itu 90 sampai 200 kalau tensi kita di luar itu maka supply-nya di ginjal itu sudah ada 420 lebih kurang lagi atau lebih tinggi jadi tensinya itu kenapa dijaga tensinya harus normal yaitu untuk menjaga vascularisasi di ginjal supaya tetap normal terus kita lihat ini jadi ada pertanyaan dulu ya do ginjal itu kok pinter dia itu kok bisa air itu jalan dari glomerulus sampai ke tubulus kok tidak bisa arahnya kebalik artinya darah itu mundur airnya mundur urin itu setelah dia daruh di tubulus mundur masuk lagi ke glomerulus mungkin enggak gitu ya nah jawabannya tidak mungkin kenapa karena ini ya lajunya itu berdasarkan dari net filtration pressernya jadi kalau selama filtration pressernya positif maka dia akan didorong dari glomerulus sampai ke tubulus ya dipertahankan oleh apa ini dipertahankan oleh tekanan hidrostatik ya tekanan darah jadi tekanan darah harus normal ya kalau tekanan darah enggak normal enggak bisa dia dorong enggak bisa ya terus koloid osmotik ya koloid osmotik itu ditandai dengan apa dengan albumin ya protein-protein yang ada di dalam darah ya kalau yang ini dari capsule of bomen ya biofluidnya ini capsule of bomen ya jadi ini dia diakumulasi kalau hasilnya positif ini bisa tetap menggerakkan cairan itu dari glomerulus sampai ke tubulus tidak akan terbalik alirannya nah laju filtrasi ginjal ya atau laju penyerapan di ginjal itu dibagi menjadi dibagi menjadi beberapa bagian ya nah sebentar laju filtrasi ginjal itu tergantung dari beberapa faktor salah satunya ini ya diameter dari arteri afren dan afren ya jadi anggap ini kerangnya ya sebanyak apa air masuk ini saringannya glomerulusnya nah laju saringan di glomerulus ini kita sebut dengan GFR glomerulus filtration rate ya contohnya ini kalau misalnya ya di afrennya jadi afrennya untuk pembuluh darah keluarnya itu kecil ya banyak resistensi banyak sumbatan maka apa yang terjadi airnya ini darahnya masuk ke sini ya dan disini ini alirannya tetap tapi disini buangannya kecil airnya apa yang terjadi banyak cairan disini bebannya menjadi meningkat ya perbedaannya lagi ini nah kalau misalnya ini normal ya jalur keluarnya afrennya normal pembuluh darahnya tapi jalur masuknya sedikit resisten maka apa ya berarti kalau yang masuk sedikit maka lajunya menjadi lebih kecil ya ini kalau ini gimana ya jadi ini ini contohnya ini banyak yang masuk ya yang masuk banyak yang ini normal GFRnya dimana ya GFRnya dia meningkat ya jadi airnya banyak yang dipiltrasi yang keluarnya tetap gak banyak juga sehingga disini dia meningkat ya nah glomerulus filtration rate tadi berapa karing itu 125 mili per menit ya jadi air yang masuk ke glomerulus itu jumlahnya normalnya 125 mili per menit jadi bisa dibayangkan kalau satu jam itu berarti 7,5 liter satu hari itu 180 liter ya berapa galon yang disaring setiap hari oleh ginjal kalian ya jadi muter-muter teruskan ya dipompa dari jantung disaring lagi di ginjal tiap detik tiap menit itu berjalan ya terus memfiltrasi ginjal kita jadi gaya hidup yang sehat ya makanan yang bergizi tidur yang cukup itu membantu untuk kesehatan ginjal ya karena bebannya berat sekali satu hari ini harus memfiltrasi air sebanyak 180 liter kurang lebih 10 galon yang harus difiltrasi dibisahkan mana yang digunakan mana yang tidak digunakan dan nah ini dan yang harus difiltrasi berapa ini 99% itu di reabsorpsi ya jadi selalu memilih ginjal itu selalu memilih ya kamu tak kasih 180 liter air ya dari 180 liter ini kamu pilih ya 1 liter aja yang tidak kamu perlukan untuk dibuang jadi urin nah gampangannya kayak gitu sehingga total sehari urin kalian itu ya kurang lebih 1 liter per hari ya itu adalah hasil dari filtrasi ini 180 liter darah ya bukan jumlah kita darahnya 180 liter bukan ya tapi darah yang sama melewati ginjal secara berulang-ulang jadi darahnya tetap cuma 5 liter tapi dia melewati jalur yang sama berkali-kali ya sehingga sampai totalnya kurang lebih ini 180 liter nah dari situ ginjal itu diperintah untuk memfiltrasi betul-betul memilih mana yang memang mau dibuang mana yang tidak sampai hasil akhirnya hanya 1 liter dalam bentuk urin ya nah jadi semakin sulit ya semakin sulit kalau fungsinya tadi semakin apa namanya anatominya tadi ya misalnya podositnya ya dia rusak ya tentu saja hasilnya hasilnya tidak akan tidak akan sama ya artinya apa maka dia tidak bisa melaksanakan fungsinya untuk filtrasi saringannya bolong-bolong lubang-lubang ya akhirnya dia tidak bisa memilah komponen yang beratnya itu keluar ya kayak protein glukosa itu kan berat berat molekulnya besar lubangnya yang besar di filtrasi tadi akan lewat semua akhirnya apa nutrisi yang kalian makan glukosa protein itu ya harusnya masuk ke dalam sel malah terbuang terbuang lewat urin jadi karena filtrasinya tadi podositnya filtrasinya tidak berfungsi jadi besar-besar percuma kalian masukkan nutrisi buahnya sampai gijal dia terbuang ya harusnya komponen yang besar-besar itu bisa difiltrasi nih ya jadi yang masuk dari 180 liter tadi ya itu disaring sama dia yang keluar cuma 20% 20% itu di reabsorpsi lagi diambil absopsinya lagi tinggal hanya 1% yang keluar lewat urin kita masuk ke pengaturannya ya jadi pengaturannya kita lihat disini jadi ini adalah glomerulus ya nah glomerulus tadi ada arteri aferm ada arteri aferm ya nah terus tadi di di gambar ya tadi di diagram yang pertama glomerulus ya arteri aferm arteri aferm nya itu bisa vasocontrol ini bisa vasodilatasi bisa mengecil bisa membesar siapa yang mengatur nah ini ini yang mengatur jadi pada struktur tubulus ada bagian tubulus yang beririsan tegak lurus dengan arteriol aferm dan aferm secara bersama-sama jadi glomerulus ya ini glomerulus ya nah glomerulus ini arteri ini aferm ya jadi ini aferm ini aferm ini glomerulusnya jadi masuk lewat aferm masuk glomerulus juga lewat eferm nah ini kan tubulus ya tubulus ya tubulus ret ret melepuk melepuk ya nah sampai ada satu tubulus itu yang gini beririsan gini segitu ya nah tubulusnya lewat pas di tengah sini nah ini jadi tubulus yang beririsan pas di tengah ini ya dengan si arteriol aferm dan eferm itu yang kita sebut dengan aparatus duxtaglomerular ini ya bentuknya ini jadi kalau potongan melintang ini ini aferm nya ya ini eferm nya ada tubulus yang lewat di tengahnya pas nyepit disini ya jadi tubulusnya dari sini ya dari glomerulus ini dia jadi saluran-saluran ya saluran ini seret 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 sampai dia naik ini ya salurannya itu bulusnya ya melukuk-melukuk gini sampai dia masuk nah disini nah ini ya perpotongannya ini yang dia namanya aparatus duxtaglomerular kenapa sih dia kok harus nyepit disitu gitu ya pertanyaannya kenapa kok enggak pilih yang disini 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 gitu ya kok enggak yang disini kenapa nyepit gini gitu ya nah karena apa dia ini berdekatan langsung dengan apa arteri aferm dan eferm dia sifatnya apa para krin nah masih inget enggak para krin bedanya dengan endokrin nah jadi para krin itu ya sel-sel yang bisa mengeluarkan hormon atau sesuatu yang bisa mempengaruhi dia sel itu sendiri dan sel di sekitarnya itu namanya para krin kalau auto krin itu dia mengeluarkan hormon atau zat yang hanya mempengaruhi dirinya sendiri itu auto krin kalau endokrin kalau endokrin itu dia mengeluarkan hormon dibawa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah bisa mempengaruhi sel dimanapun yang jauh pun bisa itu namanya endokrin nah sedangkan disini ya juxtaglomerularnya itu para krin ya para krin sehingga dia bisa mengaruhi sel itu sendiri dan terdekatnya nah ini ya jadi Allah itu menciptakan luar biasa ya jadi ini dia menciptakan para krin jadi karena dia kecepit disini dia bisa mengaruhi sini-sini samping-sampingnya ya jadi dia sifatnya ini apa sebagai reseptor ya jadi kalau misalnya ya disini tubulus yang lewat disini ya air yang lewat disini ini tubulus tadi kan diisi oleh urin ya nah diisi oleh urin dia lewat disini nah ternyata disini dia merasa bahwa oh ini hasil urinnya terlalu sedikit nah misalnya ya terlalu sedikit kurang urinnya ditambah nah maka dia akan melepaskan makula densa ini selnya namanya makula densa ya nah ini dia akan melepaskan ya komponen kimiawi ya nah untuk apa utara ini disini sedikit ini tak lepas ke aferen maka aferennya tak lebarkan ya keram itu tak tak loskan gitu ya darahnya tak banyakkan yang sampingnya tak bumpeti yang keluar tak bumpeti ya seperti GFR tadi sehingga hasil akhirnya apa GFRnya meningkat ya jadi disini dimoptimalkan darah masuk banyak ya difiltrasi yang dikeluarnya disuruh ngecilkan hasil akhirnya apa darahnya jadi banyak yang difiltrasi urinnya bertambah ya jadi si makula densa ini bisa mengatur diameter dari aferen atau aferen sampai sini paham ya bisa ngerti ya oke kita lanjutkan nih contohnya ya nah ini jadi kalau GFRnya itu turun ya jadi filtrasinya kecil sedikit ya sehingga bisa ringan cuma sedikit dia masuk lewat tubulus proxima turun gelup obonle nah ini sampai dia masuk naik kecepit nah kecepit diantara dua arteriol ini ya arteri aferen dan arteri aferen ya akhirnya apa makula densa ya sel-sel ini yang disini digambarkan dia bentuknya apungu ya nih makula densa ini melepas parafrin melepas parafrin melepas parafrin disini untuk mempengaruhi apa perubahan dari aferen dan eferen ya melepas aferen dan eferen kalau tadi disini kelebihan ya ini kan GFRnya meningkat ya artinya bebannya terlalu berat ini kebanyakan yang dibilkasi ya sudah tidak sanggup akhirnya apa aferen disini dimintakan atau apa konstriksi mengecil bebannya sudah berat disini dia mengecil nah dia mengecil terus setelah itu akhirnya apa jadi kalau arterial aferen mengecil darahnya disini mengecil berarti GFRnya jadi turun jadi diatur oleh aferen dan eferen untuk laju GFRnya setelah itu ada faktor lain yang memengaruhi keseimbangan caran juga kalau tadi terkait dengan hormon nah disini diperankan oleh beberapa hormon dalam sebuah sistem yang kita sebut dengan RAA sistem renin angiotensin aldosteron sistem jadi contohnya pada saat terjadi penurunan tekanan penurunan tekanan darah misalnya karena diare atau karena muntah atau kecelakaan banyak perdarahan otomatis darah di dalam tubuh atau cairan di dalam tubuh kita akan turun maka tubuh harus melakukan mekanisme untuk mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah kita dari mana dimulainya dari ginjal dari ginjal otomatis tadi kan berarti darah yang lewat di ginjal menjadi sedikit karena inputnya sedikit kenapa karena sudah banyak yang keluar dari tubuh karena tadi perdarahan atau diare ginjal akan mengeluarkan hormon renin renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 angiotensinogen dari mana dari hepar jadi hati dari hepar dia melepas ke pembuluh darah angiotensinogen diubah jadi angiotensin 1 setelah itu angiotensin 1 ini tidak bisa aktif dia harus diubah jadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme is angiotensin converting enzyme ACE di paru sehingga dia bisa menjadi angiotensin 2 angiotensin 2 ini mengaruhi korteks adrenal sehingga mengeluarkan aldosteron aldosteron ini nanti mengaruhi ginjal sehingga apa ginjal nanti meningkatkan reabsorpsi natrium meningkatkan reabsorpsi klur secara pasif sehingga sehingga nanti natriumnya ini apa natriumnya banyak natrium yang banyak itu menarik air menarik air natrium yang banyak menarik air sehingga air akan dihemat jadi kalau sudah berdarahan airnya tidak banyak keluar kalau airnya tidak banyak keluar berarti kencengnya bagaimana lebih banyak atau lebih sedikit gimana Jordi gimana Jordi airnya jadi lebih pekat atau lebih encer lebih apa lebih apa lebih pekat jadi natrium itu menahan air di dalam pembuluh darah sehingga airnya tidak banyak keluar sehingga urinium jadi lebih pekat angiotensin ini juga menyebabkan ini ada fasopresin hormon fasopresin atau kita kenal dengan hormon ADH anti-diuretic hormon jadi hormon anti-diuretic hormon itu anti-diuretic tidak hormon yang membatasi untuk tidak buang air kecil setelah itu dia juga merangsang rasa haus sehingga harapannya adalah asupan cairannya bertambah sehingga memperbaiki penurunan tekanan darah nah ini contohnya untuk reabsorpsi dan segerasi nah proses reabsorpsi itu dilakukan secara selektif selektif jadi pilihan contohnya disini kalau glukosa kalau glukosa itu jumlah yang difilrasi di dalam glukosa itu misalnya 180 nah yang direabsorpsi atau diambil kembali ke pembuluh darah itu 180 yang diekskresi 0 jadi jumlah yang difiltrasi itu 100% semuanya difiltrasi sedangkan berbeda dengan kreatinin kreatinin itu jumlah yang difiltrasi 1,8 yang diekskresi juga 1,8 yang difiltrasi berarti disini berapa reabsorpsinya 0 tidak ada yang direabsorpsi sehingga kreatinin kreatinin itu semuanya dibuang semuanya diekskresikan tidak tidak ada kreatinin di dalam darah saya ulangi untuk glukosa jumlah yang difiltrasi itu 180 jumlahnya 180 yang direabsorpsi itu 180 sehingga jumlah filtered load reabsorpsi atau jumlah reabsorpsinya adalah 100% jadi jumlahnya 180 direabsorpsi lagi 180 jadi 100 jumlah yang diekskresikan 0 jadi secara normal itu tidak ditemukan glukosa di dalam urin tidak ditemukan glukosa di dalam urin jika ditemukan glukosa di dalam urin maka yang terjadi apa berarti ada saringan yang rusak karena glukosa itu berat molekulnya besar kalau sampai ada glukosa yang lolos dari pembeluh darah lewat urin berarti bisa karena filtrasinya rusak atau jumlah yang difiltrasi itu lebih dari 180 misalnya pada orang kenceng manis itu kadar glukosanya sampai 500 misalnya ginjal itu mampunya nyerap kembali itu cuma 180 sisanya tidak bisa otomatis sisanya dibuang lagi lewat urin sehingga berarti apa berarti pada ginjal itu bisa menjadi salah satu penanda diabetes militus sehingga disebut kencing manis karena pada urin ditemukan glukosa karena jumlah yang difiltrasi itu lebih besar daripada jumlah jumlah yang difiltrasi lebih besar daripada jumlah maksimalnya berbeda lagi dengan yang kreatinin kreatinin ini jumlah yang difilter kreatinin ini sudah komponen yang tidak diperlukan oleh tubuh jadi dia hasil pemencahan otak yang tidak diperlukan oleh tubuh kreatinin ini secara fisiologis normalnya jadi dia normalnya jumlahnya 1,8 tidak ada yang direabsopsi tidak ada yang direabsopsi semua diekspresikan 1,8 berarti laju filtrasinya dia 0 artinya apa tidak ditemukan kreatinin di darah tidak ditemukan kreatinin di darah karena kalau ginjal betul dia mengeluarkan semua kreatinin sehingga kalau ditemukan kreatinin di darah kebalikannya glukosa tadi berarti fungsi ginjalnya berkurang fungsi ginjalnya berkurang sehingga kreatinin ini digunakan sebagai salah satu penanda sebagai fungsi dari ginjal jadi kalau kalian lihat di periksa kelep misalnya saya mau tahu periksa fungsi ginjal maka yang diberikan oleh petugas lab adalah pemeriksaan kreatinin jangan bingung kenapa yang diperiksa kreatinin karena kreatinin itu seharusnya semua bisa difiltrasi semua bisa dibuang lewat urin kalau ada kreatinin yang tidak dibuang lewat urin masih sisa di dalam darah berarti ada kelainan fungsi ginjal karena kreatinin itu hanya bisa dibuang lewat ginjal saya lanjutkan jadi ini ini proses reabsorpsi proses reabsorpsi itu dari lumen tubulus ke epitel dari epitel ke intersisial baru ke darah jadi ada beberapa tahapan dari tubulus untuk kembali ke pembuluh darah sebentar kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, ini adalah bagaimana proses reabsorpsi. Reabsorpsi kalau dia air, kalau air itu hanya lewat saja, langsung proses difusi secara pasif, dia langsung lewat. Kalau dia proses difusi, nanti ada yang menggunakan ATP, ada yang menggunakan osmosis, jadi perubahan cairan aja, misalnya air. Kalau misalnya tekanannya di sini lebih tinggi, maka dia akan ketarik. Ada yang dia pasif difusi, ada yang aktif, jadi menggunakan ATP. Nah, untuk yang transport pasif itu hanya mengikuti perbedaan tekanan aja, jadi selisih muatan aja, antara misalnya yang ureum atau plur. Jadi, ureum itu hanya mengikuti saja dari tinggi ke rendah. Dari tinggi ke rendah, kalau transport aktif itu dia membutuhkan ATP, jadi membutuhkan energi, bisa transseluler, bisa paraseluler. Biasanya dia ini untuk yang melawan gradian tekanan, jadi kalau dia dari tinggi ke rendah, dia ngikut, ngalir aja. Tapi kalau tinggi ke rendah, karena dia harus menembus, menembus tekanan yang lebih tinggi dari dia, jadi dia membutuhkan tambahan ATP. Dan butuh karier sistem, bisa lewat natriu, misalnya. Nah, untuk natrium, dia masuk dari rendah ke tinggi. Nah, kalau dari rendah ke tinggi, dia membutuhkan ATP, untuk menggerakkan natrium, kalium, ATP, Ase. Dia memerlukan ATP, karena dia dari tekanan yang tinggi, sorry, yang rendah ke tinggi. Ini untuk glukosa. Nah, kalau glukosa ini dia menggunakan karier tadi, contohnya yang menggunakan karier. Nah, ini sama seperti di pencernaan ya. Nah, sama dengan pencernaan. Jadi, glukosa itu dia, kalau kita mau reabsorpsi glukosa ya, glukosa itu kan nggak bisa masuk sendirian. Dia butuh kotransport ya, dia butuh kendaraan penolong untuk masuk. Salah satunya apa? Dia numpang natrium. Nah, natrium ini mobil isi dua penumpang. Satunya pas posisinya untuk natrium, satunya kotak nih bentuknya. Sama seperti glukosa. Nah, jadi di proses ini, ini tidak diperlukan energi ya. Tidak diperlukan energi. Jadi, dia cuma langsung masuk numpang lewat natrium ya. Nah, setelah glukosa ini masuk ke dalam sel sama natrium kan otomatis masuk ya. Nah, setelah itu glukosa kan harus masuk ke pembuluh darah ya. Akhirnya ini di sini glukosa. Setelah sampai sini dia harus keluar dari sel untuk masuk ke pembuluh darah ya. Nah, di dalam itu sudah disiapkan mobil dia pribadi ya, pembawa glukosa. Jadi, isinya cuma glukosa aja. Dia tinggal masuk, nanti dibawa ke transport masuk ke pembuluh darah. Nah, masalahnya itu kan natriumnya. Nah, ini ya masalahnya natriumnya. Natriumnya ini terlanjur masuk ke dalam sel. Nah, padahal sel itu ya, dia harusnya rendah natriumnya. Natrium di dalam sel kan rendah. Yang di luar sel yang tinggi. Nah, jadi kalau dia rendah ke tinggi ya, dia harus membutuhkan ATP. Nah, dia harus dibuang-leluarkan natrium di dalam ini terlalu banyak berbahaya. Akhirnya natriumnya dipompa lewat natrium, kalium, ATP, ase. Menggunakan pompa NAK. Di sinilah ini yang dia butuh ATP. Nah, butuh ATP-nya di sini. Sehingga dia disebut sebagai secondary active transport ya. Ada secondary. Ya, karena apa? Sebetulnya butuh ATP. Bukan glukosanya, tapi natriumnya. Nah, sehingga namanya secondary active transport ya. Jadi, ini dia naik di sini. Ini keluar. Ini ya, sudah diberikan tanda. Mana yang butuh, mana yang tidak butuh. ATP. Asam amino sama ya. Asam amino juga dia diberantari oleh natrium. Masuk lewat natrium. Nah, tapi masalahnya dia amino. Asam aminonya enak ya. Natriumnya ini yang harus dia butuh ATP. Nah, kalau natrium ini. Kalau natrium diabsorpsi, maka air akan masuk. Air otomatis ikut. Jadi, reabsorpsi air itu secara pasif saja dengan osmosis. Terutama bersamaan dengan reabsorpsi NA. Jadi, kalau natrium diabsorpsi, air itu akan ikut otomatis ya. Langsung masuk. Sedangkan kalau untuk CL, urea dan yang lain itu difusi pasif. Ya, difusi pasif. Jadi, tinggal ngikut saja. Terus, reabsorpsi tubulus proximal ya. Di tubulus proximal itu ada struktur brush border ya. Brush border. Jadi, di fisiologi ya. Itu ya. Ciri-cirinya ya. Semua sel ataupun bentukan histologi ya. Yang sifatnya dia itu semakin kecil, semakin banyak. Contohnya alveoli ya, silia, mikrosilia, mikrofili ya. Fili brush border. Itu tujuannya adalah untuk memperbesar luas permukaan ya. Memperluas surface area. Nah, surface area tadi itu selalu penting untuk absorpsi ya. Termasuk juga alveolus. Jadi, kalau misalnya pada saluran pencernaan, kalian ingat ya. Di duodenum itu ada struktur fili dan mikrofili ya. Tujuannya fili dan mikrofili untuk apa? Untuk memperluas surface areanya. Ya, supaya mudah untuk reabsorpsi makanan. Sama juga seperti di ginjal. Di ginjal ada brush border ya. Bentuknya hampir mirip seperti silia atau fili. Fungsinya sama untuk meningkatkan reabsorpsi ya. Karena surface areanya lebih besar. Ya, apa yang di reabsorpsi ya. Ini utamanya 65% loh ini ya. Paling banyak ya. Natrium, glukosa, asam amino, bikarbonat ya. Semuanya dominansinya di, kalau di pencernaan ya. Di tubulus proximal itu sama seperti duodenum. Tempat reabsorpsi utama ya. Terus ada sedikit yang ditambahkan ya. Ada para amino hipofirik ya. Terus asam basah dan beberapa toksin yang berbahaya itu disekresikan ya. Jadi glomerulus itu luar biasa ya. Dia bisa pilih-pilih mana yang toksin tidak diperlukan dibuang ya. Mana yang masih diperlukan dia di reabsorpsi. Ini bayangannya ya. Ini gambarnya nih. Yang hijau ini, ini tubulus proximal. Jadi ini gambarnya nih out ya. Keluar ini artinya dia yang diambil, di reabsorpsi. Ada natrium, klor, HCO3, men, H2O, glukosa, asam amino. Kita lihat di sini. Ini esel epitalnya ya. Gemuk-gemuk ya. Besar-besar banyak mitokondria. Nah, kalau banyak mitokondria ini berarti dia bisa banyak. Generator energinya banyak ya. Sehingga dia kalau mau kamu absopsi glukosa, tadi kan butuh ATP. Dia mitokondrianya banyak. Dia bisa bikin banyak ATP untuk absopsi glukosa. Nanti kita lihat bentuk selnya berbeda sama yang lain. Terus, loop of Henle. Loop of Henle itu bentuknya melengkung ya. Bentuknya melengkung seperti huruf U. Dia ada area yang turun, kita sebut dengan descending. Area yang naik, kita sebut dengan ascending. Nah, area yang naik itu nanti dilihat. Ada yang dindingnya tebal, ada yang dindingnya tipis. Dia hanya 20% yang di reabsopsi di sini. Jadi hanya sedikit. Kalau tadi 65%, sekarang hanya 20%. Nih ya, yang perlu diperhatikan. Yang descending, yang turun itu permeable terhadap air. Dia senang air. Air bisa diabsopsi. Jadi waktu tubulus itu, air itu masuk lewat descending, turun. Semua air di reabsopsi. Dia senang air. Tapi waktu ascending, dia tidak permeable terhadap air. Dia tidak suka air. Dia sukanya natrium. Nah, ini ya. Jadi ini yang, ini kalian lihat ya. Bentuk selnya sudah berbeda. Bentuk selnya sudah berbeda. Karena dia cuma senang air. Dia tidak perlu ada brush border. Dia tidak perlu banyak mitokondria. Karena dia tidak mau reabsopsi apapun. Dia cuma reabsopsi air saja. Nah, sehingga dia apa? Hanya reabsopsi air, air saja yang dia absopsi. Waktu ascending, keluar lagi brush border-nya. Kenapa? Karena dia banyak mau reabsopsi komponen yang berat-berat. Airnya sudah tidak ada. Nah, jadi kalau di soal ujian, jangan sampai keliru ya. Yang descending itu dia absopsi air. Yang, sorry, yang descending ya. Yang ascending dia absopsi komponen-komponen elektrolit. Terus tubulus distal ya. Nah, tubulus distal ini dia menambahkan ya. Jadi menambahkan absopsi-absopsi yang belum sempat diabsopsi itu ditambahkan di tubulus distal. Jadi ada early, ada late. Early ini tubulus distal awal. Ada tubulus distal yang akhir. Bedanya apa? Jadi yang late distal tubulus, tubulus distal bagian akhir, dan tubulus koligentes itu punya fungsi yang hampir sama. Nah, kalau diperhatikan di sini ya. Dia, asalnya sudah tidak ada brush border ya. Sudah tidak ada brush border. Jadi dia sedikit untuk mengabsopsi komponen-komponen elektrolit. Yang banyak apa di sini nih? Lihat, ada tanda plus ADH. Nah, ini spesialnya di sini ya. Jadi plus ADH ini apa artinya? Jika ada ADH, maka akan ada tambahan H2O yang di reabsopsi. Ini tidak ada pada tubulus yang lain. Hanya ada di late distal tubulus dan tubulus koligentes. Jadi kalau ada pilihan cuma tubulus distal saja, kliru. Jadi dia tubulus distal di bagian akhir, late, tubulus distal, dan tubulus kolektifus. Nah, jadi di sini ini ditambahkan ADH, anti-diuretik hormon. Anti itu tidak, diuretik itu pipis. Hormon anti-pipis. Berarti apa? Kalau keluar hormon ini, air semua diambil, maka kencengnya jadi lebih pekat, jumlahnya lebih sedikit. Kenapa sih kok tidak boleh banyak-banyak urinnya? Ya tadi ya, karena perdarahan, karena diare, karena muntah. Tubuh kita saja kurang cairan. Ngapain dibuang ke urin banyak-banyak? Disimpan. Supaya apa? Hemodinamik tetap stabil, tensinya tetap normal. Sehingga air itu di reabsopsi banyak-banyak. Sehingga urinnya itu jadi lebih pekat. Urinnya jadi lebih sedikit jumlahnya. Karena hormon ADH. Terus tubulus koligentes ini terakhir ya. Tubulus koligentes itu tambahannya cuma 10%. Cuma 10%. Permeabilitas terhadap air ditentukan oleh kadar ADH. Jika ADH-nya tinggi, anti-diuretik hormonnya tinggi, maka volume urinnya jadi turun. Jadi jangan keliru ya. Maksudnya di reabsopsi itu volume urin pekat ya. Berarti dia lebih sedikit ya. Terus. Yang terakhir ini. Collecting tubul ya. Jadi collecting tubul ini dia collecting. Namanya collecting ya. Jadi dia mengumpulkan dari beberapa nefron. Jadi dia bukan punya cuma punyanya satu nefron ya. Jadi ini ada cabang. Ini nanti ada nefron yang lain juga. Jadi satu collecting. Jadi dia namanya collecting. Sehingga dia bukan. Kalau ini yang lain ini satu tubulus, satu. Satu apa? Satu nefron. Ini tubulusnya satu. Kecuali yang ini. Kalau collecting ini berarti dia... Kalau collecting ini dia ngumpulkan dari beberapa nefron ya. Jadi kumpul jadi satu di sini. Sama juga ini juga butuh ADH untuk peningkatan dari absorpsi H2O ya. Ini tubulus proximal, loop of handlet, tubulus distal, tubulus collectivus ya. Kita lihat. Glukosa itu paling banyak di reabsorpsi di mana? Di tubulus proximal ya. Di tubulus proximal sampai loop of handlet distalnya sudah tidak ada absorpsi glukosa. Nah ini kalau kreatinin ini sampai akhir dia masih sampai terakhir pun collecting tubulusnya akan di reabsorpsi ya. Dia akan di reabsorpsi jumlahnya banyak. Sedangkan glukosanya sudah habis ya. Ureanya juga banyak. Jadi ini kalau di akhir, dikenceng kalian ya akhir itu. Jumlahnya ini akan hilang lama-lama. Tidak ada kreatinin, apa namanya, jumlahnya semakin banyak ya. Kreatininnya banyak, pH-nya banyak, ureanya banyak ya. Urea ini yang mencerminkan bau ya. Jadi bau urin itu adalah bau urea ya. Jadi semakin banyak, semakin akhir dia semakin dieksresikan terus. Beda dengan glukosa, protein, asam amino ya. Cuman di awal dia di reabsorpsi. Nah pengaturan hormonnya tadi sudah ya. Jadi karena aldosteron ya, karena ADH yang mengatur air ya. Jadi sifatnya kalau ADH, nih reabsorpsi air meningkat ya. Jadi ini satu kelompok. Aldosteron, angiotensin, ADH. Ini fungsinya sama, meningkatkan reabsorpsi air. Kalau ANP, atrial neurotic peptide, sama paratiroid ini kebalikannya. Jadi yang tiga atas ini satu kelompok, yang dua bawah ini satu kelompok. Fungsinya kebalikan. Terus ini GFR. Jadi kalau ada defisit air, airnya di dalam darah itu sedikit, maka kekentalan sel kan meningkat ya. Karena airnya sedikit, isinya banyak. Jadi dia semakin kental. Nah kalau seperti itu, maka sekresi ADH dikeluarkan. Jadi ADH-nya, anti-diuretic herumennya banyak. Di plasma banyak, maka permeabilitas air sama tubulus di sel, di tubulus kolektifus itu meningkat. Sehingga apa reabsorpsinya banyak, ekskresi airnya turun ya. Sekarang kita ke regulasi masing-masing elektrolit. Ya ada kalium. Yang pertama kalium. Konsentrasi normalnya 4,2. Kuas pada kalau hipokalemi dan hiperkalemi. Di dalam sel banyak ya, 95%. Yang di ekstra seluler cuma 2%. Terus ini ya. Jadi dia mulai masuk, ini di reabsorpsi di tubulus proksimal sekian ya. Di loop o-handless sekian, ditambahkan sekian ya. Jadi kurang lebih yang keluar lewat urin ini, 92 meg per hari. Terus kalsium. Kalsium normalnya ini, 2,4. Tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Kenapa? Karena kalsium itu penting untuk kontraksi otot rangka. Kalau kelebihan, iramanya jadi berlebihan. Jantungnya jadi duduk-duduk-duduk-duduk gitu ya. Karena kalsium ini salah satu komponen yang penting untuk kontraksi otot. Kalau kekurangan, maka kontraksi ototnya lemah. Kalau kelebihan, kontraksi ototnya jadi lebih kuat. Ini yang penting lagi. Kalsium di dalam tubuh itu 99%, hampir 100% ya. Di tulang. 99% di tulang. Di cairan itu cuma 1%, 0,1% sedikit sekali. Jadi kalau tubuh kita kekurangan kalsium, dibongkarnya di mana? Mintanya dari mana? Dari tulang. Sehingga kalau kalsium kita itu intik kita kurang, maka tulang itu akan terus disuruh bongkar kalsium. Akhirnya lebih mudah untuk pengeraposan tulang. Kalsium itu lebih cepat digerakkan kalau ada sinar matahari. Dan kalau kita olahraga. Olahraga itu memadatkan penyimpanan kalsium di tulang. Jadi kalau kita ingin kalsium kita baik, itu pencernaan kita harus baik. Karena dia vitamin D, perlu vitamin D. Ginjalnya harus baik dan tulangnya harus baik. Tiga struktur ini penting untuk pengaturan kandar kalsium di dalam tulang. Terus fosfat. Nah ini fosfat. Fosfat ini perannya paratiroid hormon. Paratiroid hormon. Magnesium juga sama. Nanti nilai normalnya ini ya. Jumlah adsorbsinya dia paling banyak di loop of Henle. 65 persen. Terus mixi ya. Mixi. Dan mekanisme haus. Jadi mekanisme haus itu sama seperti ADH, anti-diuretik hormon. Jadi waktu kenceng kita itu sudah sedikit, maka ADH juga merangsang pusat rasa haus. Sehingga apa orang cenderung minum terus ya. Akhirnya apa? Selain ADH-nya yang merangsang rasa haus, ini rasa kering dalam mulut dan membran mukosa. Sensasi rasa haus ya. Setelah itu penurunan anggiatan sedua dan desensi lambung. Jadi ini menurunkan rasa haus. Jadi kalau perutnya itu sudah, lambungnya sudah keisi penuh, maka sensasi rasa hausnya hilang. Terus mixi. Mixi ini buang air kecil. Jadi buang air kecil saya masukkan karena terkait dengan tadi produksi urin ya. Jadi produksi urin itu, kita akan muncul sensasi rasa buang air kecil jika dua. Satu, ini sudah terisi progresif. Jadi kalau sudah... Sudah dok? Oh ya. Nah selanjutnya proses mixi ya. Jadi ada dua. Yang pertama, kalau kandung kemihnya itu sudah 400 mili. Ya 250 sampai 400 mili. Maka secara otomatis akan ada rangsang untuk mixi. Untuk buang air kecil. Yang kedua adalah, kalau ini voluntar ya. Jadi kadang-kadang mungkin mau perjalanan jauh gitu ya. Jaga-jaga daripada buang air kecil di jalan, saya mau kencing ya. Nah ternyata kalau dikencing kan cuma dua tetes atau tiga tetes ya. Jadi bisa voluntar ya. Bisa voluntar. Bisa juga karena ada sense of mixingnya ya. Jadi kalau sudah kerasa ada kencing itu berarti kurang lebih 400 mili. Nah tapi kalau pun tidak antunggu 400 mili, kalian juga bisa mixi. Itu yang voluntar ya. Nah itu diberantaranya oleh ini ya. Oleh sphincter eksternal ya. Sphincter eksternalnya ini ya dia sifatnya voluntar ya. Jadi kalian masih bisa ada rasa untuk menahan kencing. Ya menahan kencing. Jadi kalau misalnya kandung keminya itu sudah terisi, maka ada reseptor regangan. Nah reseptor regangan ini menyebabkan uretra yang internal itu membuka. Ya jadi sudah 400 mili nih. Sphincter yang klep yang dalam itu sudah membuka. Tapi tetap tidak bisa pipis. Kalau tidak eksternal uretra sphincternya itu membuka. Jadi kalau mau pipis yang internal dan eksternalnya itu harus buka sama-sama. Ya. Nah kapan kalau internalnya buka, eksternal nggak buka. Ya misalnya di jalan ya. Kuliah lagi kuliah nih. Aduh aku kebeli pipis. Tapi kuliahnya nanggung kurang 10 menit lagi sih. Tak tahan dulu. Nah itu berarti kalian menahan uretra yang eksternal. Sphincter yang eksternal. Tapi yang eksternal pun ada batasnya ya. Kalau dia sudah stretch reseptornya dari bladernya itu, kandung keminya itu sudah berlebihan. Ya sudah. Eksternalnya nggak kuat dia. Jadi apa? Kontinensia. Jadi nggak bisa menahan kencing. Jadi kalau kalian melakukan tahan kencing ya. Saya tampet dulu. Nah itu sebenarnya kalian sedang ngempet si sphincter uretra yang eksternal. Nah setelah sudah kuliah, sudah-sudah lari ke kamar mandi. Terus pipis. Nah itu baru buka eksternalnya. Jadi miksi itu internal dan eksternalnya itu dibuka sama-sama. Baru terjadi proses miksi. Tapi kalau cuma internal aja eksternalnya nggak dibuka ya. Tetap nggak ada proses miksi. Oke terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mungkin nanti kalau ada yang teman-teman yang kosong, kita bisa kuliah yang belum kuliah pencernaan ya. Bisa nanti kita jam 11 ya. Jam 11 sampai jam 12 kita kuliah yang pencernaan. Kalau ada waktu luang kalian ya. Saya selalu ada waktu luang sampai jam 12. Tinggal nanti jam 11.30 presensi. Tinggal yang kelompok C ya. Kelompok C yang belum dua kali presensi. Kalau hari Minggu gimana? Yang kelompok C. Untuk tidak dikejutkan kita. Dan menikmati saya. Terima kasih kita perfect.